Intro Hingga Senin Siang, truk tangki PT. Laros Petroleum tersebut masih terparkir di halaman Reskrim Polres Tanjung Pinang. Tertangkapnya mobil tangki milik PT. Laros Petroleum berdasarkan informasi dari masyarakat setempat. Menangkapan truk tangki ini melibatkan anggota dari gabungan Intel dan Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara di kilometer 16. Dan langsung dibawa ke kantor Reskrim Polres Tanjung Pinang untuk penyelidikan. Ya jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian anggota mendatangi TKP di kilometer 16. Bahwa di sebuah gudang ada sebuah lori tangki yang sedang parkir ya. Kemudian diduga ada berisi BBM solar. Ini ada perwakilan dari transporter yang memiliki mobil. Sudah kita undang ke kantor untuk memberikan keterangan. Namun untuk status solar ini apakah subsidi atau industri, hari ini kita dalami. Kita akan berkansi dengan Pertamina. Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang mengatakan, untuk status solar ini masih mendalami dan penyelidikan. Dan masih menunggu Pertamina apakah status solar ini BBM subsidi atau industri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.